Berapa sih? 30 Karena bawah belum terlihat Paham? Nih, saya kasih soal lagi Berarti ini Benar nih, tegi ya 4 4 6,5 4,65 Dari mana, Ti? Ditambah 0,50 Ditambah 0,15 Sama dengan 4,65 Paham? Gampang kan? Baru ditambah hasil yang ada di sum Nah, misalnya bawah sudah nongol 5, bawahnya sudah nongol Berarti 5,5 Tambah setiap yang samping Angkanya berapa? Misalnya 11 Berarti 5,65 5 5,5 Paham? 5,5 Paham? Jangan Jangan Tidak 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 1,5 1,5 Ditambah 3,35 0,35 Berapa hasilnya? 1,5 Ditambah 0,35 1,85 Nah, ini Ini metode pertama nih Jadi 1,9 85 ya 1,85 Ada Satu metode lagi Satu Ini kan satu mili nih Jadi ya Sudah nongol nih Ditambah Bawahnya sudah nongol loh Sudah Tambah 0,5 10 Iya kan? Ditambah 0,35 Sama aja sebenarnya Sama dengan 1,85 Itu cara baca Tapi kalau saya lebih praktis yang atas Kalau dia misalnya disini Misalnya nih Misalnya saya buat disini 3 Sini sudah nongol Berapa? 3,5 Ditambah 0,35 Gitu Cara baca Simpel sebenarnya Baca mikrometer itu tidak sesulit yang kita bayangin Gitu loh Kemudian saya kalibrasi Oke Pak Jen Sebentar Pak Jen Kalibrasi Jadi garisnya ini Disamain dengan nolnya ya Pak Ya disamain dengan nol Sudah Sudah ya Sekarang kita baca alat ukurnya Ya Pegang masing-masing Nol dulu Dari nol Geser satu strip Ke bawah Puternya ke bawah Satu kan? Paham? Ayo sudah belum Nolin Nolin semua Lodias Bukti udah Nolin Nolin dulu Nol Mentokin Mentokin Sudah semua Kita puter dari awal Ki Jangan diputer ke belakang Ki cepet Mentok Mentok Sudah mentok Kita mulai Puter ke bawah Satu strip Nah kalau muter gak apa-apa Pakai yang ini Pakai yang depannya gak apa-apa Gak harus pakai racet Puter aja Satu mili Satu mili 0,01 mili Satu Paham? Paham? Sepuluh itu baru 0,1 0,10 lah gitu 0,1 Lanjut Lanjut Terus puter sampai 50 49 49 49 Sebelum 50 Satu strip sebelum 50 Sudah? Satu strip sebelum 50 Sudah Ki? Gualah Kan ada 0 nya 0 itu 50 Satu putaran Sebelum balik lagi ke 0 Satu strip Iya itu 49 Sudah? Ti? Bawahnya ada kelihatan belum? Tapi sebelum normal Bener kan? Nah begitu balik lagi ke 0 Nah begitu balik lagi ke 0 Dari 0 balik lagi ke 0 Satu putaran ya Itu baru 0,50 Coba pasin 0 Saya bilang ya Dari 0 Balik lagi ke 0 100 360 putaran Itu baru 0,50 Setrip bawahnya kelihatan Belum 1 mili tuh Baru 0,50 Ngerti? Nah sekarang Geser lagi ke bawah 0,51 0,52 Terus 0,53 Hasilnya gimana? Setrip dibawah kan 0,50 Ditambah 0,50 nih Ditambah strip yang ada di Sam Samping Kalau strip bawah sudah lewat Berarti anggapannya sudah lewat 0,50 Tinggal tambah strip yang di Sam Samping Ngerti? Ngerti? Berarti kalau ada 50 ini lewat 0 ya Lewat lagi 0,51 52 Terus Sampai terakhir mentok 0,50 Ditambah 4 9 Berarti 0,99 Nah begitu 0 nya balik lagi Angka 1 nya nongol Berarti untuk menghasilkan 1 mili Butuh berapa kali putaran? 2 2 kali putaran Ya gak ti? Berarti cara bacanya? Nih saya ambilin ini dulu Sebentar Sip Pegangnya jangan ini Mikrometer pegang belakangnya Jangan pegang ini Kalau pegang ini sekenceng-kencengnya Pegang ini 0 Biola sudah Sip Bisa? Ngalibrasi? Bisa? Rama? Lodias bisa? Ngalibrasi? Ada yang mau tanya dulu Sebelum kita mulai Pembacaan alat ukur? Sebelum kita mulai Pembacaan alat ukur Silahkan Ya 2-3 kali aja 2-3 kali Kita buat 2-3 kali Karena kadang-kadang gak pas Yang penting intinya ngerti dulu Cara mengkalibrasi Sudah? Sama aja ya Cuman ini ada sticknya Sudah? Lodias? Sudah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati